Alkisah Suatu hari ia mulai leangi Mengumbara masuk ke luar hutan Untuk berburu binatang Suatu hari Ketika hendak beristirahat di depi telaga Di tengah hutan Lahilote mendengar suara gadis-gadis Yang sedang ramai bercanda Lahilote pun segera mencari sumber suara itu Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui Bahwa sumber suara tersebut berasal dari telaga itu Ia kemudian bersembunyi di balik sebuah pohon Lalu mengintip untuk memeriksa keadaan Ia tersentak kaget Melihat gadis-gadis cantik Sedang asik mandi dan bersendah gurau di telaga itu Ia mengawasi setiap gerak-gerik mereka Tanpa berkedip sedikit pun Rupanya pemuda tampan itu Terpesona melihat kecantikan para gadis tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Engkau yang bersedih Siapa namamu Dan dimana kau berasal Engkau berasal Mungkin ini sudah tindak Tuhan Engkau bernasib seperti itu Mungkin kita sudah diciptakan Agar bisa saling berpengaruh Wahai engkau yang sedang bersedih Siapa namamu Dan dari mana engkau berasal Nama saya Boilodehulawa Dari Nasi Kayangan Wahai engkau Boilodehulawa Engkau tidak perlu bersedih Namaku lahiloteh Aku siap menghiburmu Wahai lahiloteh Sesungguhnya Negeri ini sangat asing bagiku Di negeri ini Aku tidak mempunyai keluarga Namun Aku akan menerima Kehendap Tuhan jika ini memang takdir Dan aku akan berterima kasih Jika kau ingin menolongku Kalau begitu Ikutlah denganku Jika kau ingin menolong Sebenarnya, ada keinginan besar yang kakak inginkan. Ini terpikir saat pertama kali ketika kamu lihat ini. Apakah Tino'u siap menikah dengan kakak? Kakak, menurut Tino'u tidak ada alasan Tino'u untuk menolak kakak. Sebab di negeri yang asing ini, Tino'u tidak punya sapa-sapa. Tino'u akan menerima semua tindak yang Tuhan berikan kepada Tino'u. Bagi pula, di negeri ini, kenyakakah yang Tino'u bisa percaya? Tino'u akan menolak kakak. 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 Tino'u akan menolak kakak-kakak. ręので payung dalam kakak. Tino'u akan menolak kakak dan kakak. makam antara dia dan suami dan hal itu tidak diketahui oleh tuan sudah berapa bulan ini sepertinya ada yang aneh di kehidupanku istriku memberi makan aku sehari tiga kali tetapi beras di lubung padi tidak pernah habis bahkan dia memasak saja aku tidak pernah melihatnya menumbuk padi sepertinya ada sesuatu aku harus memintainya selamat menikmati 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 satu kali naik koneksinya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai ketika, Boy Lode meminta suami untuk mencari ikan. Boy Lode sengaja menurutlah Lode untuk mengancin agar dia bisa memperbaiki serendangnya dan segera kembali kekayaan. Terima kasih. Putih yang malah juga Jangan kasih tau kita pesuami Kalau kita sedapet kita peselendang Kita jauh sombi kekayangan Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa